Sekarang kau harus pergi bersama ayahmu. Tujuan dari hidupmu adalah mengabdi padanya. Seperti kedamaian dan kepuasan ini. Aku bisa mendapatkannya hanya saat aku bersamamu saat terlaluan. Hati-hati, Yang Mulia. Yang Mulia tidak boleh menolongku. Siapa kau menantang Iblis Hida? Semua sudah diperingatkan Hida. Aku, Basu Dewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Hasrat, Keinginan, Harapan, Ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Kalau seseorang menanyakan identitasmu, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu, bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu, dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu, menggambarkan identitasmu. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basu Dewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini. Yang akan mengajarkan padamu, arti dari kehidupan. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Mari kita mulai video kali ini, dimana sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta menghabiskan waktunya di tengah sungai dengan kapalnya. Dialah Dewi Setiawati dan Raja Hastinapura bernama Raja Santano. Perang, perdebatan keadilan dan ketidakadilan. Semua itu terasa seperti hilang bagiku, apalagi yang diinginkan orang lain Satiawati. Keinginan untuk hidup yang mulia. Selama masa pergulatan kami sadar bahwa kami masih hidup. Mereka yang menghargai kesenangan, pasti menghargai perdamaian. Mereka yang hanya memiliki kedamaian, hanya akan mencari kesenangan saja. Bukankah kedamaian hanya didapat setelah perjuangan, yang mulia? Setiawati. Pada saat itu, Setiawati atau dalam versi Nusantara bernama Dur Gandini sebenarnya adalah seorang janda. Janda dari seorang resi bernama Palasara. Palasara menikahi Setiawati ketika Dewi Setiawati menderita bau amis. Dewi Setiawati pada saat itu dikenal dengan nama Gandawati. Dari pernikahan mereka, maka lahirlah seorang anak yang bernama Abiyasa. Kekasih Raja Santanu Setiawati adalah wanita yang mandiri. Terlahir sebagai seorang nelayan yang terbiasa berjuang sendiri dan sangat ambisius. Aku sudah bersumpah. Hati kan yang mulia. Yang mulia tidak boleh menolongku. Seekor ikan dan sebuah kesempatan harus direnggut pada saat itu juga. Meski demikian, Raja Santanu sangat mencintainya. Dengan sabar, Sang Raja tetap mengajarkan nilai-nilai positif pada kekasihnya itu. Kau adalah seorang pejuang. Yang mulia Santanu, Raja dari sebuah kerajaan besar seperti Hastinapura. Seorang Raja harusnya tahu, kekuatan tidak terletak pada tangan. Tapi di dalam hati kita, keinginan adalah kekuatan dari hati. Tiba-tiba, seekor ikan emas besar muncul mengejutkan mereka berdua. Sebagai putri nelayan, Setiawati menunjukkan kehebatannya di depan sang kekasih. Meski tangannya sampai terluka dan berdarah. Karena ikan tersebut berusaha melawan ketika hendak ditangkap. Beruntungnya, dengan mengerahkan semua usahanya, Dewi Setiawati berhasil menaklukkan Ikan Emas Besar tersebut. Begitu banyak yang bisa dikumpulkan dalam sebuah tangan. Keinginan hanya baik dalam ukuran itu saja, Setiawati. Dewa telah memberi kita mata begitu kecil. Tapi mata yang sama, yang punya kekuatan untuk melihat langit yang tak berbatas. Tinapura telah dikutuk. Siapa yang selamatkan hasil Tinapura sekarang? Kisah pun berlanjut. Tiba-tiba, wilayah perbatasan Astinapura diserang oleh Hida. Hida, yang berwujud raksasa bersama anak buahnya, membakar dan menangkap semua penduduk perbatasan Astinapura. Semua orang dianiaya dan disiksa kecuali seorang anak yang berhasil lolos. Hida berusaha menangkap dan membunuh anak tersebut. Tetapi, seseorang muncul menyelamatkan sang anak dari serangan senjata raksasa Hida. Siapa kau menantang iblis Hida? Semua sudah diperingatkan Hida. Tantangan telah diberikan pada para pejuang. Dialah Dewa Barata. Dalam pertarungannya, Dewa Barata berhasil mengalahkan Hida. Tapi, Dewa Barata mengampuninya setelah Hida berjanji tidak akan mengganggu wilayah Barata lagi. Kau dilarang mewasiki alam dari keturunan Barata. Iblis sepertimu harus tetap tinggal di raksasa Hida. Mereka menyerang tanah kami. Mereka dari keturunan Barata telah menebang hutan di alam kami. Aku janjikan pada Muskar. Mereka dari keturunan Barata dan para iblis tak akan saling memasuki tanah yang lain. Kau harus bebaskan warga desa. Masalah tidak selesai sampai di sana. Raja Santanu tiba-tiba datang dan membunuh beberapa anak buah raksasa Hida. Kesalahpahaman ini dijelaskan oleh Dewa Barata yang mencoba meyakinkan Raja Santanu akan kemampuannya dengan menghentikan aliran sungai Gangga. Tak ada iblis yang diampuni sekarang. Para iblis ini sudah menerima pengampunan kita. Setelah ini mereka tidak lagi akan menyerang tanah Barata. Kekuatan apa yang memberimu jaminan kuasa seperti itu? Sungai Gangga akan berhenti mengalir. Dan jalur Gangga akan menjadi jalan mereka. Tak ada yang disantikan sungai Gangga mengalir. Siapa kau? Kenapa Gangga menjawab doamu? Dalam kebingungan Santanu akan kekuatan Dewa Barata. Ibu Dewa Barata muncul dari aliran sungai. Dialah Dewi Gangga. Karena bahkan Dewa Siwa pun tak bisa menolak permintaan anaknya. Gangga adalah istri Raja Santanu. Mereka berpisah 25 tahun yang lalu. Karena Santanu telah melanggar sumpah atau keinginan Dewi Gangga. Untuk tidak mempertanyakan apapun tindakannya. Meski itu tidak menyenangkan sekalipun. Salam Ibu. Dia putramu? Yang mulia 25 tahun waktu aku membawa anakku. Bahwa aku akan membuat Dewa Barata mampu menjadi pewarismu. Aku sudah menungkumu siang dan malam. Selama ini putramu telah dilatih oleh para suramah sendiri rajaku. Aku sudah mendepati janjiku. Akulah yang tidak beruntung telah melanggar janji yang telah kuberikan padamu. Kalau tidak hari ini kau akan jadi istriku dan ratu dari Hastinapura. Dewa Barata sebenarnya adalah anak kedelapan dari pasangan Dewi Gangga dan Raja Santanu. Hanya Dewa Baratalah yang selamat dari pasangan tersebut. Aku tidak akan jauh darimu. Kapanpun kau memanggilku, aku akan muncul di depanmu. Sekarang kau harus pergi bersama ayahmu. Tujuan dari hidupmu adalah mengabdi padanya. Seperti perintah ibu. Sayangnya, pertemuan itu hanya sekejap. Setelah menyerahkan Dewa Barata sesuai janji Dewi Gangga, Dewi Gangga pun memerintahkan Dewa Barata untuk mengabdikan seluruh kemampuannya pada ayah sekaligus pada kerajaan Hastinapura. Santanu dan Dewa Barata telah bersama untuk melanjutkan kisah Mahabharata di video selanjutnya. Selamat menikmati.